Sebelum mengerjakan soal ini, kita perlu memahami definisi pernyataan empiris dan pernyataan mutlak terlebih dahulu. Pernyataan empiris adalah pernyataan yang nilai kebenarannya didasarkan pada fakta atau peristiwa yang dijumpai sehari-hari. Sedangkan pernyataan mutlak adalah pernyataan yang nilai kebenarannya didasarkan pada bukti-bukti atau perhitungan matematika. Sekarang, mari kita bahas soalnya. Pernyataan A, Indonesia mempunyai tiga musim. Pernyataan ini merupakan pernyataan empiris karena didasarkan pada pengamatan sehari-hari, yaitu pengamatan cuaca atau musim. Kemudian, pernyataan ini bernilai salah karena Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kemudian, B, Gunung Merapi terletak di Pulau Jawa. Pernyataan ini merupakan pernyataan empiris karena didasarkan pada pengamatan geografis Gunung Merapi. Pernyataan ini bernilai benar karena benar bahwa Gunung Merapi terletak di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Kemudian, C, Logam jika dipanaskan akan memuai. Pernyataan ini juga merupakan pernyataan empiris karena didasarkan pada pengamatan logam yang sedang dipanaskan. Dan pernyataan ini juga bernilai benar karena benar bahwa logam jika dipanaskan akan memuai. Kemudian, D, Pasangan-pasangan sudut yang berhadapan pada belah ketupat saling kongruen. Pernyataan ini adalah pernyataan mutlak karena didasarkan pada bukti-bukti atau perhitungan matematika. Dan pernyataan ini juga bernilai benar. Kemudian, E, Terdapat tiga bilangan prima yang kurang dari tujuh. Pernyataan ini adalah pernyataan mutlak karena didasarkan pada bukti-bukti atau perhitungan matematika. Dan bernilai benar karena benar bahwa terdapat tiga bilangan prima yang kurang dari tujuh. Yaitu dua, tiga, dan lima. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!